Kode keras, bos Persija Jakarta tegaskan Witan Sulaiman balik ke Persija musim depan. Pemain Persija Jakarta, yang saat ini dipinjamkan ke Bayangkara FC, Witan Sulaiman dikabarkan akan kembali ke Persija Jakarta untuk mengarungi musim depan di BRI Liga 1 bersama Persija. Pemain timnas Indonesia itu memang saat ini disedang dipinjamkan ke Bayangkara FC, peminjaman Witan Sulaiman ke Bayangkara FC memang membuat pendukung Persija bertanya-tanya prihal peminjaman Witan ke Bayangkara. Padahal pemain kelahiran Palu tersebut tampil cukup baik bersama Persija Jakarta, dengan segudang pengalaman yang dimiliki Witan tentu Persija masih membutuhkan sosok pemain utama TKM Nas Indonesia tersebut. Direktur utama Persija, Ambono Janurinto akhirnya mengkonfirmasi bahwa sang pemain akan kembali ke Persija Jakarta musim depan untuk berjuang bersama Macan Kemayoran. Ambono menjelaskan bahwa kontrak peminjaman Witan kini sudah berakhir, dan Witan akan segera kembali ke Persija. Memang sejatinya Witan Sulaiman masih memiliki kontrak jangka panjang bersama Persija hingga 2026. Posisi masih belum jelas, Persija belum tentu dipimpin Thomas Doll musim depan. Persija Jakarta nampaknya belum memiliki kejelasan terkait pelatih yang akan menangani anak-anak Macan Kemayoran untuk musim depan. Pelatih Persija saat ini, Thomas Doll masih belum jelas apakah ia akan memimpin tim untuk musim depan, hal ini akibat target yang diberikan kepada Thomas Doll tidak tercapai. Memang kita ketahui, manajemen Persija memberikan target tinggi kepada Thomas Doll untuk membawa Persija di peringkat teratas BRI Liga 1. Akan tetapi target tersebut tak bisa dicapai Thomas Doll, banyak masalah yang menjadi faktor utama Persija tidak konsisten. Hal ini membuat kursi kepelatihan Thomas Doll Goyah, manajemen akan mengevaluasi kinerja Thomas Doll. Thomas Doll didatangkan Persija pada musim lalu, di musim pertamanya datang ia mampu menyajikan permainan yang sangat baik dan Persija berhasil finish di posisi 2 BRI Liga 1. Namun musim kedua Thomas Doll tidak semulus awal kedatangannya, di musim ini Persija harus puas finish di posisi papan tengah BRI Liga 1. Terima kasih telah menonton!